Borong kelupuk murah di deket rumah Halo guys, Assalamualaikum Gimana layar HP kalian? Kelihatan mendung gak? Ini real guys, aku gak bohong Ini ditanggang lagi mendung Jangan-jangan nanti malem hujan Padahal ya, ini tuh masih sekitar jam setengah 4 sore Tapi langit keliatan gelap Dan ini akhirnya aku udah nyampe pasar Aku tuh mau nyari daun bawang sama ikan peda Buat kucing-kucing aku Kucing aku sebenernya cuma ada satu Tapi bala tentaranya tuh banyak bener setiap hari pada dateng Tapi gak apa-apa Insya Allah aku ikhlas banget ngasih makan mereka Sehabis dari pasar, harusnya aku langsung pulang Tapi rasanya aku gak ikhlas banget Karena disini tuh bejajar banget tukang makanan Nah ini ada tahu pedas Aku inget banget waktu itu aku pernah mau beli disini Tapi gak jadi Kalian tau gara-gara apa? Gara-gara aku gak bawa duit Akhirnya hari ini kesampean juga aku beli tahu pedas ini Tapi sayangnya yang isian ayamnya belum mateng guys Masih digoreng Yaudah kalau gitu aku nungguin deh, gak apa-apa Kebetulan di belakang abangnya ini ada tempat duduk Ya walaupun aku harus ngelewatin pagirnya tadi Gak apa-apa bang, aku tungguin aku dukung dari belakang Sementara itu suami aku lengkap dengan kolornya Nyamperin ibu penjual es tebu Kalau diinget-inget kayaknya aku udah lama banget gak makan es tebu Eh ini kebetulan banget Ada ibu penjual es tebu Ih aku jadi keinget dulu waktu aku umur 84 bulan Atau sekitar 7 tahunan Aku sering banget ngerogotin tebu Hah aku yakin nih Di antara kalian pasti ada yang belum pernah ngerogotin tebu Tapi ya kalau sekarang kalian minta aku ngerogotin tebu tanpa pisau Kayaknya maaf-maaf deh gak bisa Yang ada pada nyantol di belaku Nah kalau ini suami aku lagi malakin aku buat bayar es tebunya tadi Dua cup es tebu ini tadi harganya 10 ribu guys Jadi satu cupnya berapa? Bener banget 5 ribu Kalian lihat nyenengin aku tuh gampang banget Dibeliin es tebu kayak gini aja Nyengirnya sampai ke gusi-gusi Lah ditambahin lagi sama tahu pedas ini Masih anget banget Ya sudah Kalau gitu sebelum makan tahunya Alangkah baiknya kita basahin tenggorokan dulu Cereces, cereces, cereces Masuk ke tenggorokan Dan lanjut sekarang aku mau makan tahu pedas Ya Allah nyengir aja Ya sudah, ya sudah Ayo kita ploek tahu pedasnya Nah ini yang isi sayuran Walaupun yang isi sayuran ini udah diangkat dari wajan dari tadi Tapi masih kerasa panas Halah tenang aja Ini mulut tahan panas, tahan bocor Jadi gak apa-apa Langsung aja kita hap Lanjut Sekersek-kersek-kersek Sekarang aku ambil yang isi ayam Ya kita ploek dulu ini Kalau dilihat-lihat ini kayaknya kurang pedas sih Dan karena yang isian ayam ini baru banget diangkat dari wajan Ini bener-bener panas Ini mah bukan tahu pedas Tapi hahu-hahs Wah ini mah harus diademin dulu pakai setebu Kalian tahu ini tuh kita duduk di bawah pohon gede gitu guys Dan dilihat-lihat ini anginnya makin kenceng Rasa-rasanya ini bakalan hujan Jadi daripada kita keujanan Mendingan sekarang kita lanjut pulang deh Padahal kalau diturutin aku tuh masih pengen beli seblak, maklor, cirambai, dan lain-lain Tapi yaudahlah daripada keujanan Tapi ya pas di jalan pulang aku ngeliat rame-rame Apa ada maling ketangkep Ternyata bukan guys Disini tuh ternyata lagi ada toko oleh-oleh gitu Dan serba Rp10.000 Ini kayaknya hari pertama mereka buka deh Makanya masih rame banget Ini aku keheranan keranjangnya gede-gede banget Dan pas aku lagi kebingungan Eh aku dipanggilin sama kakak-kakak Katanya sering nontonin video aku Ih jadi malu Nah ini kita mau foto keluarga dulu nih rame-rame Yah mudah-mudahan aja ini fotonya berguna buat ngusir tikus di rumah kakaknya ya Dan kalau gitu kita lanjut Milih-milih kerupuknya Nggak cuma kerupuk sih Yang manis-manis juga ada Aku tuh sebenernya pengen kesebelah sana itu Yang paling ujung sana Tapi terlalu rame Jadi yaudahlah aku di pinggir-pinggiran gini aja Padahal sebenernya ini pilihannya ada banyak banget Tapi yaudahlah nggak apa-apa Ini aku nggak tau Yang serba Rp10.000 yang mana aja Aku asal ngambil-ngambil aja Yang aku ambil yang guri-gurinya aja guys Nggak tau kenapa Setiap ngambil kayak gini Aku nanya-nanya ke suami Padahal udah tau jawabannya Terserah Aku nggak ngerti kenapa suami aku berubah kayak gini Padahal dulu pas pacaran Nggak pernah ngomong terserah Kayaknya jiwa aku sama suami udah ketuker Dulu aku yang sering ngomong Terserah, 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 terserah Sekarang suami aku yang bilang Terserah, terserah, terserah Guys udahanlah aku ngambil-ngambilnya Karena sebelah sana masih rame banget Dan ya cukup sekian terima gaji Seginilah yang aku ambil Ada kulit ayam Ada taruh-taruhan Terus ada kentang-kentangan Ada telur gabus Dan ternyata di kasir pun kita harus ngantri Gimana nggak rame Coba harganya Rp10.000an Dengan kantong segede-gede itu Pas lagi ngeluarin belanjaan Aku ngeliat di samping ada roti kacang Aku pengen ngambil sebenarnya Tapi nggak jadi lah Karena dari tadi juga suami aku udah bilang Udah yuk, ayo pulang yuk Aduh Aku yakin banget Kalau aku belanja sendirian Bakalan kalap dan lama Nggak pulang-pulang Oh ya guys Aku kasih liat ya Ini tadi aku ngambil rambut nenek Tapi aku nggak tau nenek siapa Setelah ngantri agak lama Sekitar nggak tau berapa menit Akhirnya sekarang waktunya kita bayar Pas keluar Langitnya makin gelap Padahal ini baru jam setengah lima Biasanya jam segini Masih terang-benderang banget langitnya Lagi enak-enaknya suami aku muter-muter gas Eh, motornya mogok Cengar, cengir Bensinnya udah kita cek Ternyata masih ada Kalian tau nggak kenapa? Iya, gara-gara olinya abis Mentang-mentang motor nggak pernah dipakai perjalanan jauh Jadinya oli nggak pernah diganti-ganti Kalau motor kita mogok di jalan kayak gini guys Nggak usah emosi Udah, disenyumin aja Dicengirin aja Sementara bapaknya nguras-nguras olinya Dan suami aku lagi nguras-nguras tahu goreng Karena khawatir suami aku kecapein ngunyah Jadi aku bantuin juga deh Yang kayak gini nih enak nih Nungguin motor di service sambil kita nyemil Nggak kerasa tau-tau moternya udah jadi Dan sekarang mau diisi bensin ya guys Biar dia nggak ngambek-ngambek lagi Setelah kita baikan sama motornya Sekarang kita pulang Tapi sebelumnya kita mampir dulu Aku mau beli makanan buat kucing aku Sekalian aku mau beli pasir buat pipiu Ih, maksudnya beli pasir buat pipiu kucing aku Bukan buat aku atau suami aku ya Nah, ini aku udah gembol-gembol pasir Udah gembol-gembol makanan Kalau gitu kita lanjutin lagi perjalanan pulang Kalian lihat deh Itu langitnya bener-bener kayak udah mau jatoh airnya Dan aku baru kuinget Kalau aku masih punya satu baju yang lagi dijahit guys Jadi yaudah Temenin aku ngambil bajunya ya Harusnya udah diambil kemarin Tapi aku lupa Hah, inilah Akibat kalau sering makan brutu Alias pantat ayam Jadi pelupa kan Oke guys, udah selesai semuanya Janji setelah ini nggak mampir-mampir Kita langsung pulang ke rumah Ya sudah, kalau gitu sampai disini videonya ya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye